Alhamdulillah 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 di bumi di hadisannya digambarkan di jalan Allah di hadisannya digambarkan seimbangnya milari ilmu di jalan Allah datang ke pencari ilmu di hadisannya ke milari ilmu di hadisannya insya Allah seruyut sering dan yayana setiap renggan katera setiap renggan haps sedai pengorbanan bawa tanaga bawa harta insya Allah di getasan 700 kali lipat gitu ufami ngeluarkan harta serang tanaga di jalan Allah dirhamun bisa ini hati dirhamin sadirham dengan tas 700 dirham insya Allah itu yang tentu maurang sadayayana ke maha agamna pahala perang di jalan Allah nalika menang berhasil manenakan kemuliaan dunia oke kata ramah matan di akhirat juga di nagugur nage anjuna tetap heru disadari dengan Allah secara kami dirinci hingga wargan kemari adjuran adjima pahala anukal lintang disan adjuna kahigi adjuna loyus selangkah kawasan Allah tidak terbatas kemudian albadina albadina tanpa tuntung insya Allah ayana dugika ayat 75 serat anisa Alhamdulillah disaranganku sadak malah adjuna ngawaskan kamu orang sadanya oke menerjemahkan oke beri ayat peduli penekanan penekanan sempurin pada begin ala kadarna mudah-mudahan orang sadanya biasa nutur ke kalayan dari pembahasan ada kali tanggisan penting maka kawasan akman a'udhu billahi minash shayqani rajim wama lakum la tuqatil wuna fi sabi lillahi wal mustad afin minar rijal wal nisai wal wal wildani lathina yakulun lathina yakulun yakulun rabbana akhrijna min hathih lukariyat azhalimi ahluha wajallana wajallana min ladun kana wajallana min ladun kawaliyyyan wajallana min ladun kanasira wama wama lakum mengapa kalian la tuqatil luna tidak berperang fi sabi lillah di jalan Allah wal mustad afina dan membela orang-orang yang lemah minar rijali dari laki-laki wal nisai dan perempuan wal wildani dan anak-anak allazina yang orang-orang itu yakulun mereka berkata atau berdoa rabbana ya Tuhan kami akhrijna keruarkanlah kami min hadihil kuryati dari negeri ini azhalimi yang zhalim ahluha penduduknya wajallana dan jadikanlah bagi kami min ladun kak dari sisi engkau waliyyan pembela pelindung wajallana dan jadikanlah bagi kami min ladun kak dari sisi engkau nasira penolong walayatu ayat ini tubdau dimulai bitajibi dengan dengan keheranan dhalika hal itu anahu karena dia ba'da idohi launil jazai setelah penjelasan mengenai beragam pahala beragam balasan alal kitali atas peperangan fi sabi lillah di jalan Allah karena labuddha semestinya mestilah peperangan ini semestinya peperangan ini mutasiqon konsisten ma'al fitrati sesuai dengan fitrah al insaniyah kemanusiaan dan kita biasanya berkata dalam kehidupan kita yang biasa mengapa engkau tidak melakukan itu seolah-olah itu seolah-olah kita mempertanyakan dari sebab kediamannya anfi'lin dari melakukan yuha perbuatan yang disyariatkan bihi tab'u oleh tabiat manusia wal-aklu dan juga akal fa'in lam yab'alhul insan maka apabila tidak mengerjakannya manusia soro jadilah adamul fi'li mustagriban ketidak adaan perbuatan itu mustagriban aneh wa'ajiban dan membuat heran fal-kitalu peperangan fisa bilillah di jalan Allah ba'da setelah an-awdoh allahu Allah menjelaskan an-nahu bahwasannya yu'ti Allah memberikan nata'ija ra'i'ata hasil yang bagus falladhi maka orang-orang la yaf'alhu yang tidak melakukannya yasbahu matharan lita'ajubi minhu menjadi dorongan keheranan minhu baginya walidhalik karena itu yakulul haqq Allah yang mahaq berfirman mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah atau untuk meninggikan kalimat Allah dan kadang-kadang yaktil kita luk peperangan itu wadhalika bi'an yakifal insan memestikan manusia diam al-mu'minu orang-orang mu'min bijanibil mustad'afi disamping orang-orang yang lemah alladhi yang udiyah disiksa bisa babi dinihi dengan sebab agamanya dan itu juga untuk meninggikan kalimat Allah ayat ini diawali dengan ungkapan litajib kebenten sekarang filtajib iya redaksi ungkapan menggambarkan kearanan yaitu kata-kata wama lakum latukotiluna mengapa kalian tidak mau berperang kenapa ada pertanyaan itu karena sebelumnya sudah diterangkan besarnya pahala atas dilibita agamna pahala moyana kemudian terhormat abad margina menang nuburah Allah tapi itu perang aneh dan margina juga menang kebita kejanji Allah berang biasa mengembangkan kemahaman etak seringkali orang sadaya melihat situasi serang keayaan masalah perang masalah angkatkan masjid masalah berjuang masalah masalah lain Allah janjikan pahala tapi jangan ditertarik itu pertanyaan besar itu aneh namun margina di dalam keseharian kalau ada yang bagus yang terpuji tidak melakukan padahal sudah tahu itu itu yang dimaksud takjim aneh na'ah na'ah padahal di wita kemudian pasti Allah memenuhi janji itu tapi na'ah karena itu dalam bahasan yang lain lebih berat dalam bahasan yang lain bahwa kali ketika tekabita kejanji Allah tekabita kejanji rosa etate ngaboh kenda dalam bahasan yang lain begitu dijang-djang tekabita dibebita tenamaan semangat itu pertanyaan besar ujian kamu iman orang sadaya kabita ente tertarik atau tidak itu mana wak malakum dalam pengertian takjim menggambarkan keheran kenapa jadi yang dipertanyakan apa iman tekabita padahal sebelumnya Allah begitu panjang lebar menerangkan keutamaannya kemudian berikutnya untuk menyambung dengan ayat berikutnya atau bahasan berikutnya bahwa yang namanya perang tidak selamanya berangkat ke medan perang bertahan menjaga orang-orang lemah pun itu adalah li'i'la'i kalimat ilah jadi perang dalam maluti luas li'i'la'i kalimat ilah mendingikan kalimat Allah sebabnya tadi digambarkan mencari ilmu juga setingkat dan sederajat karena sama-sama li'i'la'i kalimat ilah untuk semua itu ada pertanyaan besar ketika Allah sudah menjadikan menggambarkan pahala kemudian tidak melahirkan semangat itu yang dipertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang menjengkan karena sambungan maka diterasin yaqulu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa maalakum la tuqatiluna fi sabi lillahi wal mustad'afin mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah yaitu bahwasannya perang yaqunu adanya fi sabi lillahi di jalan Allah wa fi khilasil mustad'afin dan juga dalam membela orang-orang yang lemah wa fi dhalika dan dalam hal itu istitharatun pembuktian lil humami al insaniyati pembuktian dalam nilai-nilai kemanusiaan hatta yaqufu sehingga sehingga posisi al-muqatilu orang yang berperang fi sabili di jalan ruf'il azabi menghilangkan penderitaan anil mustad'afin dari orang-orang yang lemah bahkan inna kita semua nuqatilu berperang walaupun min babil insaniyah dari pintu kemanusiaan li ajlin nasi al-mustad'afin untuk 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 sebab manusia orang yang lemah fi sabili dalam jalan takhlisihim membela mencegah mereka min azabi min al-azabi dari penderitaan li anahum karena sesungguhnya mereka madamu sabirina selamat dalam kesabaran alal imani dalam keimanan ma'ahadhal azabi disertai dengan azab ini fahadha dan ini dalilun menjadi dalil ala kuwati iman ala kuwati imani menjadi dalil atas kuatnya keimanan wahum awla an yudafi'a anhum dan mereka itu lebih pantas untuk kita bantu wa nakhlisuhum minal azabi dan kita bela dari penderitaan atau dari siksaan terakhir saya kali klik wa yu'tina subhanahu dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita zalika hal itu fi uslubi ta'jib dengan bentuk dengan uslub ta'jib yaitu wa ma'lakum la tuqatiluna fi sabi lillahi wal mustad'afin mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah seolah-olah logika akal dan kasih sayang dan juga agama memestikan kita untuk berperang maka apabila kita tidak berperang maka ini adalah sebuah masalah yang membutuhkan kepada pembahasan motif perang tadi sudah diilai kalimat ilah menegakkan kalimat Allah motif yang kedua adalah membebaskan orang-orang yang lemah ketika tidak bangkit semangat berperang yang pertama tadi wa ma'lakum yang dipertanyakan keimanan tapi ketika disampaikan bahwa ada orang-orang yang mesti dibela orang-orang yang sabar menghadapi tantangan bertahan dalam keimanan mereka sangat pantas ditolong yang dipertanyakan adalah akal kita hati nurani kemanusiaan kita kemanusiaan tadi mana harus di bebita di padinan pahala masih kena umum yang dipertanyakan iman kalau sekarang kita lihat orang-orang yang lemah orang-orang teraniaya tidak ada keinginan membela yang dipertanyakan kemanusiaan kita boleh jadi bisa kita gambarkan tentang Palestina sering hari orang mengabaikan ada lain perang agama gitu kan untuk menurunkan tensi semangat lain perang agama walaupun orang-orang perang agama melihat orang-orang tertindas orang yang diusir dari tanah airnya didolimi apakah kita tiang saja ini dua hal pertama yang dipertanyakan keimanan jika kita percaya kemanusiaan dimana hati nurani sehingga ada ungkapan begini kalau kita merasakan sakit kita ini sedang hidup tapi ketika kita mampu merasakan sakit orang lain kita manusia ketika kita menunjukkan kita hidup tapi kita empati terhadap sakit orang lain kita baru manusia jadi yang kedua dipertanyakan kenapa tidak ada semangat untuk membela orang-orang yang lemah padahal mereka sangat pantas untuk dibela karena mereka bersahabat dalam keimanan padahal mandari kita pendari sangat pantas kita tolong sangat pantas kita bela menunggu upaya dan cara kita untuk membela mereka sekaligus membela agama kita sama sama dalam pikirannya untuk mendorong keheranan melihat itu contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala mengapa engkau kupur kepada Allah yakni yaitu mengapa engkau kupur kepada Tuhan kami wahai orang-orang kafir bahwasannya masalah ini sangat mengherankan sangat aneh tidak masuk akal maka hendaklah berkata kepada mereka berkata kepada kita karena itu mengapa engkau kupur kepada Tuhan kami ini lebih menekaskan kembali jadi keanehan ketidakwajaran yang tadi diseimbangkan dengan kufur kaifah takfuru nabillah padahal iman itu masuk akal iman itu sesuai dengan kemanusiaan jadi ayat-ayat Quran itu kan ayatnya menggambarkan mengajak berfikir iman terasional kufur juga tidak justru yang tidak rasional musrik terasional ayatnya banyak kita bahasa ayyuhad nasuh buduh robba kumuladih hola kukum waladih namik kumlikum lalakum tatakun aledih ja'alalakum al-artuh firos awas sama ngajak berpikir jadi beriman itu masuk akal tidak iman akal sebabnya ketidak ada semangat berperang setingkat dengan keheranan ketika orang kufur itu kan lebih berat lagi ketidak ada semangat dan berjuang sama anehnya dengan ketika orang tidak mau ibadah kenapa sama-sama rasional sama-sama masuk akal sama-sama sesuai dengan nurani kemanusia nangasah lajeng mengapa engkau tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah dari laki-laki dan kalimat orang-orang yang lemah datang setelahnya kalimat minarrijal dari golongan laki-laki yang mana semestinya dalam laki-laki itu kuat dan ini menarik perhatian kita kepada kondisi yang menjadikan laki-laki mustad'ifan lemah dan yang disebut setelahnya pasti lebih lemah orang-orang yang lemah dari golongan laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang mereka berdoa rabbana ya Tuhan kami akhirjna keluarkanlah kami dari negeri ini yang mana zalim ahluha penduduknya dan jadikanlah bagi kami dari dari sisi engkau waliyan pelindung dan jadikanlah bagi kami dari sisi engkau penolong sungguh telah sampai penyiksaan penyiksaan orang-orang kafir lahum kepada mereka yang menyebabkan mereka berdoa kepada Allah menyerup kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari negeri ini yang mana mereka itu zolim ahluha penduduknya dan negeri disini maksudnya yaitu jadi digambarkan laki-laki kan orang kuat semestinya dia kuat tapi disini minari jali dari laki-laki itu menunjukkan betapa beratnya tantangan betapa tanpa rasa kemanusiaannya mereka mendolimi orang-orang muslim sampai laki-laki pun jadi lemah karena kedoliman mereka karena tindakan penyiksaan yang melampaui batas apalagi wanita apalagi anak anak laki-laki pun jadi lemah karena kondisi yang terjadi yaitu sikap orang-orang kafir yang melampaui batas semua tidak ada yang dilewatkan semuanya disiksa semuanya ditekan baik laki-laki apalagi perempuan apalagi anak anak itu tergambar dalam dua mereka rembana akhli menggambarkan keberat keberapa berat tantangan di kota Makkah tadi digambarkan bahkan laki-laki sekalipun dia jadi lemah tidak mampu menghadapi tantangan dan tekanan maka teraskan waqisatu dan kisah haulai mereka kisah orang-orang ini tuhki dihikayatkan anunasin dari orang-orang minal mu'minina yaitu orang-orang beriman kanu bimakkata yang mereka berada di mekkah walaysat lahum asibatun dan mereka itu tidak memiliki keluarga tumakinahum minal hijrati yang memungkinkan mereka untuk dari berhijrah ba'da setelah anhajaru berhijrah berhijrahnya Rasulullah s.a.w setelah berhijrahnya Rasulullah s.a.w fahum memnu'un dan mereka itu terhalang min anyuhajaru dari berhijrah wa dhulu ala dinihim dan mereka tetap dalam agamanya fahsaru maka jadilah mereka mustad'afin orang-orang yang lemah rijalan wanisaan wawildanan baik dari golongan laki-laki perempuan maupun anak-anak fal-ibtihadu maka penyiksaan alladhi yang asabahum menimpa mereka idtihadu yaitu penyiksaan syarirun syarirun yang sangat tidak bermoral tidak berakhlak lam yarham tidak ada kasih sayang hatal wildan bahkan anak-anak sekalipun menjadi korban siksaannya fayaqulul haqqu maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lil mu'minin kepada orang-orang yang berfirman kepada orang-orang yang beriman wa ma lakum la tuqatiluna fi sabi lillah mengapa engkau tidak berperang di jalan Allah wal mustad'afin dan membela orang-orang yang lemah minar rijal dari laki-laki wanisa dan perempuan walwildan dan juga anak-anak lebih konkret lagi penggambarannya bahwa ini adalah ketika rasul sudah hijrah ada orang-orang yang tertinggal di mekah itu lebih konkretnya kejadian yang menimpa para sahabat yang tadi disampaikan itu adalah ketika menjelang rasul hijrah mereka belum bisa hijrah keadanya sudah sangat berat sehingga mereka memohon ada pertolongan memohon ada pembera apa yang disyaratkan dari itu maka kita lanjutkan dan mereka itu ketika istad'afu ada dalam kelemahan apa yang mereka katakan mereka berkata atau mereka berdoa menunjukkan dan mereka dan mereka itu mengharapkan akan datangnya waliyun pelindung yali yang melindungi amrohum urusan-urusan mereka yang membela urusan-urusan mereka minal muslimin dari orang-orang muslim maka ini menjadikan isyarat seolah-olah bagi kita menjadikan isyarat bagi kita bi'annahu bahwasannya sayu jadu akan terjadinya putuhul mekah fathul mekah akan terjadinya putuh mekah wakod kana dan ini benar-benar terbukti teraskan sekali lakod ja'alam lahulahum sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan lahum bagi mereka min ladunhu dari sisinya khaira waliyin sebaik-baik pelindung pembela wa khaira nasirin dan sebaik-baik penolong wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan dia itu ialah muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawallahum ahsanut tawali wa nasrohum akwan nasri pembelaan mereka adalah sebaik-baik pembelaan dan menolong mereka dengan sekuat adalah sekuat-kuatnya pertolongan jadi gambaran redaksi doa mereka sebuah rapam sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa ada harapan butuh mekah pembebasan rotak mekah kemudian dan memang itu terjadi maka sampan olam itu siapa tiada lain sallallahu alaihi wasallam ada hijabah dua mereka dua mereka menggambarkan berkerapatan tekannya dan ingin segera mekah dibebaskan kemudian datang hijabah Allah dengan putuh mekah siapa penolong itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembela mereka dan penolong mereka yang sebaik-baiknya penolong kemudian selanjutnya kita akan baca lebih lengkap siapa saja diantara orang-orang yang dianggap mustad afin itu lebih konkret silahkan di awis hadihil jama'ah kelompok ini yaitu minal mustad afin dari golongan orang-orang yang lemah minhum diantaranya salamah bin hisham yaitu salamah bin hisham lam yastati'ul hijrah tidak tidak bisa hijrah wa minhum dan diantaranya alwalid bin alwalid walid bin alwalid wa iyash bin abi rabiah dan iyash bin abi rabiah wa abu jandal bin suhail bin amr dan abu jandal bin suhail bin amr wa sayidana ibnu abbas dan sayidina ibnu abbas radiyallahu anhu semoga Allah meridai kepadanya kola ibnu abbas berkata lakod kuntu ana wa umi sungguh aku pernah dan ibuku menjadi bagian min ha ula'i dari orang-orang al-mustad afin orang-orang yang lemah minan nisa wal wildan dari perempuan dan juga anak-anak wakanu yadikuna dan wakanu yadikuna alaina dan mereka itu menyempitkan kami sehingga kami tidak dapat untuk keluar famisluha ula'i kana yajibu nusratihim dan contoh ini ialah orang-orang seperti inilah yang harus yang wajib kita tolong lithalik lithalika karena itu yuhanin unllahu Allah melembutkan alaihim atas mereka kulubun ikhwanihim hati-hati saudara-saudara mereka al-muminin yang beriman wayahijul wayahijul himyatu fihim liyukotilu fisabilihim dan wayahiju dan membangga membang wayahiju dan membangkitkan membangkitkan himah membangkitkan perlindungan di kalangan mereka fisabilihim dengan jalan mereka fadzul mulkafirina fadzul mulkafirina dan orang-orang yang zolim lahum syarirun mereka itu syarirun tidak ada rasa tidak bermoral tidak ada rasa tidak berakhlak la yafriku bayinar rijali mereka itu tidak membedakan bayinar rijali antara laki-laki wanisa dan perempuan walwildani dan anak-anak dalam menyiksa jadi mereka itu tidak pandang bulu baik laki-laki perempuan maupun anak-anak mereka siksa orang-orang yang mereka itu berdoa rambana wahai Tuhan kami akhrijna keluarkanlah kami min hadhi l'karyati dari negeri ini az-zolimi yang zolim ahluha penduduknya waj'allana dan jadikanlah bagi kami min ladunka dari sisi engkau waliyan pelindung pembelak waj'allana dan jadikanlah bagi kami min ladunka dari sisi engkau nasiro penolong wakana rasulullah wal muslimuna nasro alahum dan itu ialah rasulullah dan orang-orang mu'min penolong mereka disampaikan kelompok lemah itu beberapa orang walaupun punya bukan anaknya ini yang disampaikan sebagai contoh salamah bin isam alwalin bin alwalin iyas bin abi robia abu jandal bin abu suhail bin suhail bin amr itu yang dimaksud rijal laki-laki yang mustad afin kemudian ibnu abbas anak-anak wakil contoh siapa mustad afin yang dimaksud ibnu abbas ketika rasul wafat dia belasan tahun berarti ketika masa itu sebelum putih makah dia di bawah 10 tahun dia anak-anak beserta ibunya mereka tidak bisa hijrah itu kasus yang sangat menarik karena sebetulnya al-abbas pahaman rasulullah tapi motifnya berbeda al-abbas tidak ikut hijrah boleh jadi keimanannya yang masih kurang kemudian banyak kekayaan itu al-abbas al-abbasnya ibnu abbasnya itu mustad afin ibunya mustad afin tapi al-abbas tidak tersebut kenapa sebetulnya dia mampu cuma dia berat karena banyaknya harga kemudian boleh jadi imannya belum lengkap belum sempurna kodenya belum sampai sehingga jadi kasus pada perang badan pada perang badan al-abbas masih di makkah al-abbas sehingga dia tertawan maka rasul baru membebaskan tawangan kalau namanya sendiri kemudian al-abbas berkila aku ada di makkah bukan tidak percaya bukan tidak beriman begitu katanya aku sebetulnya hati bersertamu dengan kaum muslimin walaupun di perang badan dia ada di kelompok orang muslim maka rasul mengatakan aku saya akan menghitung menilai dimana aku berada gitu kata rasul yang saya nilai bukan hati bukan fikiran atau alasan tapi ketika perang itu engkau berdiri dimana rasul ternyata pada itu pada waktu mereka dia berdiri di kalangan kalau engkau musrikin itu sebabnya al-abbas baru bebas setelah menebus diri kenapa kata rasul sana jangan emang gimana nangtuna itu sana beri menampu wujud fisik fisik dirinya sana itu pengalaman buat kita sekalian yang penting menggambarkan orang itu berdiri dimana berdiri dimana itulah mereka walaupun barangkali hati katanya tidak sepenuhnya kemudian tidak benar-benar ada di pihak mereka tapi secara firi fisik manusia mengambil dari fisiknya saya ketika orang itu berada di pasukan musik ya musik walaupun al-abbas mengatakan aku terpaksa dan tidak sepenuh hati demikian barangkali yang bisa kita baca saat ini boleh jadi bapak-bapak bisa menarik gambaran bahwa perilaku Israel itu sangat mirip dengan yang disampaikan sekarang yang penyiksaan dan tindakannya tidak membedakan laki-laki perempuan dan anak-anak sering kita baca kita tonton bagaimana memperlakukan anak-anak bahkan rumah sakit saja dibom rumah sakit tiga saja dibom pertanyaannya apakah kita tidak bersemangat menolong mereka ketika orang itu bukan masalah perang agama masalah kan begitu untuk menurunkan semangat kita padahal tidak digamarkan kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan mereka tercinta seperti itu tapi anak muda mereka tidak tunggu kita jadi tentara di sana kita menolong mereka dengan mengirim donasi saja buat mereka bapak-bapak itu yang repot semakin tengah yang kali itu rumah itu donasinya saja bantu mereka dengan obat-obatan bantu mereka dengan dokter dan paling penting bantu dengan diplomasi itu bagian peran negara di dalam itu mudah-mudahan negara kita punya kepedulian tentang itu memang tidak sederhana kenapa mereka orang-orang kuat dibantu oleh negara-negara rumpa dibantu oleh Amerika tentu tidak mudah penderitaan orang-orang Palestina sangat berat tapi tidak sederhana kalau kita mematuhi secara fisik tidak sederhana masalahnya sangat rumit tapi sekurang-kurangnya ada semangat untuk memberi donasi kepada mereka dengan tulis ilah insya Allah itu di ilai kalimat ilah ada di jalan Allah walaupun orang-orang yang bermaksud menurunkan semangat kita mengatakan itu bukan orang agama kan diantara orang-orang Palestina ada non-muslim juga tapi tadi kan dipertanyakan kemanusiaan kemanusiaan kita rasa keadilan kita kasih sayang kita itu yang dipertanyakan apalagi ada majidil aqsa yang itu mengikat kita dengan keimanan kita mereka mengikat keimanan kita karena mereka adalah penjaga masjidil aqsa demikian barangkali yang dapat kita sampaikan atur non istad akmal mudah-mudahan warah pemuda anusani agang semangat bikin neraskin garapan sedang bahas sahabat karas kurang sedaya kalintang bisa lega oke relevan sedang keayaan karena pentafsir ini hadir pada masa yang sama dengan kita di abad yang ini walaupun sekarang kita wafat di abad yang sama kemudian ada lingkungan negara dan masyarakat yang sangat mirip dengan kita sangat mirip dengan kita kondisinya sehingga kita rasakan tafsir beliau sangat menyentuh dan relevan dengan yang kita hadapi dan situasi yang kita saksikan semoga sadar yang kestayan setiap langkah mengkata raja setiap menghapus dosa salam gedengin di masjid ulang gedengin pahala di Allah moga di sebat sebat kemahluk ayah sakit yang anjana insya Allah rohbana atina fiddin ya hasanah wafil akhir wafil hasanah wakin hadha benar akul koli hadha was shakfirullah alaihwalaikum was salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum wabarakatuh alaikum wabarakatuh Terima kasih.